Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nando Channel Salah satu channel youtube yang membahas tentang seputar budidaya ikan lele Nah pada video kali ini saya akan berbagi cara Tentang 6 cara agar ikan lele cepat tumbuh besar Nah namun sebelum kita lanjut ke topik pembahasan utama Untuk yang baru saja melihat channel ini atau menonton video ini Mohon dibantu untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang Dan ketika kawan-kawan sudah subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya Ketika saya mengupload video terbaru Kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasinya Tentang seputar budidaya ikan lele Nah langsung masuk ke topik pembahasan tentang 6 cara Agar ikan lele cepat tumbuh besar Yaitu pertama Atur kepadatan tebar bibit lele di dalam kolam Nah maksudnya gimana Maksudnya gini Kita harus bisa mengatur kepadatan tebar bibit lele Yaitu Kita tebar bibit lele Tidak boleh melebihi Kapasitas tebar kolam ya Kita contohkan Per meter persegi itu tidak boleh lebih dari 200 ekor ya per meter persegi Untuk pemula Agar apa nantinya Ikan lele yang kita budidayakan Pertumbuhannya lebih maksimal Karena jika terlalu padat Ada nanti sebagian ikan lele yang tidak kebagian makan Maka nantinya ikan lele ukurannya tidak sama rata Akan rucah apalagi kita tidak mensortirnya Nah itu Juga mempengaruhi Tentang pertumbuhan ikan lele Makanya kadang pemula itu Mengalami ikan lele pertumbuhannya lambat Karena tidak tahu tentang Kepadatan bibit lele di dalam kolam Yang tidak sesuai dengan ukuran kolam Nah lanjut yang kedua Fahami cara memberi makan ikan lele Jenis pakan ikan lele yang diberikan Itu kita harus tahu Pertama kita memberikan makan lele Yang paling bagus itu menurut saya Dengan cara feeling atau perasaan Jadi kita lihat responsif ikan Ketika kita berikan pakan Jika pemberian pakan pada ikan lele Ikan lele responnya itu sudah lambat Kita sudahi Nah itu menurut saya yang paling bagus Untuk jenis pakan Usahakan beri pakan ikan lele Ini yang saya bahas tentang pakan full palet Kita gunakan pakan lele minimal Di atas 28% Nah itu yang paling bagus untuk ikan lele Karena protein yang dibutuhkan pada ikan lele itu Beda dengan ikan tawar lainnya Selanjutnya yang nomor tiga Fahami waktu terbaik Pemberian pakan Nah biasanya Saya memberikan pakan itu Menunggu matahari Menyinari kolam ya Itu yang pertama Kisaran jam 9 Saya memberikan pakan Dua kali pakan saja Untuk dalam waktu satu hari Dan saya berikan yang kedua itu Di sore hari Nah yang keempat ini Tentang penambahan suplemen atau probiotik Nah disini untuk suplemen atau probiotik Sudah banyak dijual di toko-toko perikanan Tujuannya apa? Untuk mempercepat pertumbuhan Penyerapan protein agar lebih cepat Dan mencegah ikan lele Yang sering terkena penyakit Jadi ikan lele lebih sehat ya Ketika kita menggunakan probiotik atau suplemen Nah yang kelima Fahami kualitas air kolam Kita harus tahu Bahwasannya Air kolam kita itu Kualitasnya harus bagus Ditandai dengan apa? Ditandai dengan Benih lele atau ikan lele yang sehat Air kolam yang Segar Tidak bau dan tidak pekat Nah itu menurut saya Ukuran kualitas air kolam Disini ikan lele tidak menggantung Itu bisa menjadi tanda bahwa Kualitas air kolam itu sudah bagus Nah yang terakhir Kita harus paham Kita budidaya di segmen apa Maksudnya jika di pembesaran Kita harus beli benih Minimal ukur 5, 6, 7 ya Jangan terlalu kecil Ukuran 2 atau 3 Nantinya itu bisa menjadikan Pertumbuhan ikan lele lambat Yang rata-rata Di pembesaran ikan lele Biasanya bisa 2 bulan setengah Sampai 3 bulan Nanti jika lau bibit lele kita Terlalu kecil Kita bisa sampai budidaya ikan lele itu Mencapai 4 bulan Sampai 5 bulan Ketika bibit lele kita Terlalu kecil Nah sekian Untuk pembahasan video Kali ini Tentang 6 cara Agar ikan lele Tumbuh cepat besar Jika kurang paham Tentang video yang saya sampaikan ini Bisa komen Di kolom komentar Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Men subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi